Sapi-sapi lokal inilah yang jadi pemalsok daging di Pasar Aji Dilayas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari beberapa kecamatan yang banyak memelihara sapi. Meski sapi lokal ini jumlahnya banyak, namun harga dagingnya lebih mahal dibanding sapi impor. Saat ini daging sapi lokal dijual Rp160.000 per kilogram, sedang daging impor Rp130.000 per kilogram. Salah satu penjual daging memastikan kenaikan harga daging sapi lokal ini sudah berlangsung sebulan. Para pedagang terpaksa menaikkan harga jual karena harga pembelian sapi lokal sudah lebih dulu meningkat. Sekarang harga turunnya Rp120.000. Hai 120 jadi sekarang berapa ini 130 sebelumnya berapa sebelumnya berapa Oh berarti turunnya untuk lokal itu berapa Jintok sekarang 160 mendapat kabar kenaikan harga daging sapi lokal peternak pun kaget karena hingga kini mereka belum menaikkan harga jualnya kalau masalah itu aku enggak tahu Oh gitu ya intinya kan istilahnya kalau kita jual kan kira-kira harga sekian ya sudah masalah hargana jatingkah apa kita enggak tahu di luar urusan kita Oh gitu Oke berarti masih harga standar-standar aja nih Pak berapa tadi itu Pak katanya 1 22 23 dan 25 Oh meski ada perawatan tambahan seperti vaksin kuku mulut dan kuku itu Pak enggak ada nggak ngaruh ngaruh Pak ya Hai peternak berharap harga daging sapi di pasaran tetap stabil agar penjualannya yang meningkat terutama jelang lebaran Idul Adha Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau kalau ada yang mau korban Mas disini adera